Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Fitri Yang pastinya di jalan kesayangan kalian Dimana lagi kalau bukan di Havas Park Ayo guys, kali ini kita akan membahas salah satu senapan Yang pastinya kalian juga Gak asing ya Nah untuk nyuruhnya apa ya itu disini ada Fx Airgun Dan 500 cc popor kayu ya guys ya Oke jadi untuk unitnya seperti ini Langsung aja kita ulas bersama-sama untuk spesifikasinya Jadi buat kalian yang mau Tahu spesifikasinya Tes performanya seperti apa Simak baik-baik videonya Jangan di skip-skip ya guys ya Karena nanti di pertengahan video kita juga akan memberikan Beberapa rekomendasi untuk aksesoris Dan juga kita akan kasih tahu untuk harganya guys Nah disini untuk popornya Dia terbuat dari kayu mahoni pilihan ya Dan juga sudah dilengkapi dengan setelan up and down Yang pastinya kalian bisa Mengatur tingkat ketinggian popor ya Sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing saat memakainya Seperti itu Terus kemudian Di belakang popor disini dia juga dilengkapi dengan bantalan bahu Yang pastinya dari bahan karet premium ya guys ya Dijamin gak sakit walaupun dibuat berburu sejauh apapun gitu Terus untuk unit ini dia Warnanya ya guys ya Warnanya itu kombinasi antara Dari popor kayunya sendiri dia berwarna coklat ya Berwarna coklat muda Terus untuk bagian strun power Terus Grendel dan juga cincin larasnya ini Dia berwarna biru Biru tua ya Biru tua atau biru dongker lah Navy Terus Untuk bagian chamber laras dan juga tabungnya Dia berwarna hitam ya guys ya Jadi perpaduan antara warna yang gak ngejreng banget gitu loh Nah Untuk chambernya disini dia chamber semi CNC yang sudah support single suit dan juga magazine Dan untuk yang sukakannya ini bisa di custom ya di bagian kanan ataupun di bagian kiri Jadi tergantung kenyamanan kalian tersendiri saja guys Terus kemudian Terus untuk rotelnya dia berukuran di 22 atau biasa yang disebut dengan raw pikat ini ya Atau real standar internasional seperti itu Terus kemudian bagian picu guys Nah disini untuk picunya dia itu sudah match ya Jadi bisa disesuaikan untuk tingkat kesensitifan dari masing-masing picu Nah jadi masing-masing picu jika picunya sudah match Jadi kalian bisa menyetel sendiri ya untuk tingkat kesensitifan dari picunya Seperti itu Kalau picunya masih biasa belum bisa disetting berarti ya belum bisa ya guys ya Kalau seperti ini kan dia bisa disetting Untuk unitnya itu Kalau kalian gak mau sensitif banget bisa disetting pakai kunci L yang paling kecil banget ya Kalau kalian belum tahu untuk cara menyetting picu yang terlalu sensitif Bisa scroll-scroll di bagian short dari channel Hamspot ini ya guys ya Karena disitu ada tutorialnya Terus lanjut lagi ke bagian grendel Nah disini untuk grendelnya dia grendel side lever ya Dengan satu kali tarik guys Satu kali tarik Nah untuk grendel side lever disini dia memudahkan kalian untuk mengokang atau menariknya ya Jadi gampang gitu guys Terus untuk bagian pengisian dia disamping kanan sebelah sini Nah disini untuk pengisiannya dia itu sudah support dengan yang namanya Mini coupler yang modelnya itu quick fill Jadi bisa dicelokin ke pompa PCP ataupun ke kompresor PCP Jadi buat kalian jangan sampai menggunakan kompresor selain untuk unit senapan ya Jadi harus khusus banget Kompresor ataupun pompanya itu harus khusus untuk unit senapan angin PCP seperti itu Terus disini untuk bagian panjang laras guys Kita ukur ya Tepat sekali di 60 cm guys Jadi panjang larasnya di 60 cm Dengan menggunakan bahan dari baja mempunyai alur 12 ulir Kemudian di bagian ujung laras Dia juga dilengkapi dengan nepel Atau derat peredam yang fungsinya untuk pemasangan peredam Agar bisa minimalisir suara dari unit senapan ini Nah selain itu dia juga dilengkapi dengan ini ya Penutup atau pelindung drat Kayak gitu drat nepelnya Karena biar terhindar dari unitnya itu boncel Bukan unitnya Apa dratnya itu loh guys Jadi nanti biar gak boncel-boncel Biar gak lecet juga ya Terus jadi waktu dipasang peredam itu Dia masih center gitu Masih Gak Gak apa ya Kayak peredamnya itu gak bakalan Miring gitu loh Terus lanjut lagi ke bagian tabung Nah disini untuk tabungnya Dia berkapasitas 500 cc ya Terbuat dari duralium Untuk bahan tabungnya sendiri Terus untuk angin aman yang disarankan Yaitu ada di 2700 PSI guys Jadi buat kalian yang mau mengisi angin Jangan sampai melebihi batas aman yang telah kita sarankan Karena apa Karena nanti bisa membahagiakan Kalian sendiri dan juga si senapanya Jadi kalau Kalian mengisinya itu di Tekanan tinggi Otomatis untuk tabungnya sendiri Dia juga gak akan Mampu untuk menahan tekanan yang setinggi Yang sebanyak itu Jadi Patuhi aturan yang telah kita sarankan ya guys ya Biasanya untuk unitnya bocap Itu dia rata-rata untuk angin amannya Di 2700 PSI Gitu Terus lanjut lagi ya guys ya Untuk ke bagian cincin laras Nah disini untuk cincin larasnya Dia Pernanya biru donker Biru hitap Biru hitam Biru tua guys Di sini untuk cincin laras Dia membantu untuk Menstabilkan akurasi Menahan getaran dan juga Guncangan yang dihasilkan oleh Si senapan FX Airgun ini Jadi Pengaruh juga sih sebenarnya Untuk cincin laras Kayak gitu ya Oke untuk bagian manometer ya guys ya Di manometer ya itu ada di sebelah kiri Di sini Nah untuk fungsinya manometer Yaitu melihat tekanan Melihat sisa tekanan angin Yang ada di unit senapanya Seperti itu Jadi buat kalian Ini sedikit Sedikit Apa ya Referensi aja sih Jadi Kalau Misal Isi angin Yang ada di senapan itu Kurang dari seribu Atau Mungkin di 500 PSI Mohon segera isi kembali Karena apa Karena nanti Takutnya Kalau gak segera Diisi Atau tetap digunakan Dia akan mengalami Kebocoran Entah itu melewati laras Chamber Ataupun Ke bagian Selasa tabungnya Di sini Seperti itu Jadi usahakan Jika sudah di bawah 1000 PSI Bisa diisi kembali Sekitar 1500 Atau 2700 Seperti itu Guys Nah untuk penyimpanan Jangka panjang pun Juga seperti itu Jangan biarkan Angin berada Di keadaan 0 PSI Usahakan Kalau untuk Jangka Penyimpanan yang Lumayan panjang Itu isi anginnya Ada di 1700 Atau 2000 PSI Seperti itu Guys Jadi biar gak Mengalami kebocoran Juga untuk unitnya Gak gampang Cepet rusak Gitu Terus Kita timbang nih ya Guys ya Kita timbang dulu Ini kosongan Unit aja Yaitu Beratnya ada Di 3 Kilo 330 Oke Jadi untuk Beratnya Tadi ya 3,3 3,3 Jadi Lumayan juga ya Gak terlalu Berat-berat banget Gitu Gak terlalu enteng-enteng Juga Jadi standar lah Seperti itu Terus Disini aku mau kasih Rekomendasi Untuk aksesoris Sebelum kita tes Nah disini Untuk aksesoris Untuk Rekomendasi Aksesoris Dari aku Yaitu pertama Ada di Routel Routel Teleskop guys Teleskop Maaf Di teleskop ya Untuk Teleskopnya Untuk teleskopnya Kalian bisa pakai Teleskop spek Yang ukurannya Di 3 Sampai 12 X 40 Guys Jadi itu Teleskopnya Sudah Antigetar Dan juga Sudah Lebih Jernih ya Untuk lensanya Seperti itu Dan Antigetar Seperti itu Jadi Lebih keren Dan lebih cocok Untuk unit Efek airgen ini Seperti itu Terus Selanjut lagi Untuk mimis Nah untuk mimis Yang disarankan Yaitu Pasti Kita menyarankan Pakai mimis Hercules Karena apa Karena Kalau pakai Hercules Itu hasilnya Jauh lebih Bagus Ya Dibandingkan Unit Dibandingkan Mimis yang lainnya Seperti itu Karena Mimis Hercules Itu Mimis Sejuta bedil Ya Sejuta bedil Kayak gitu Jadi Senapan Bocap Apapun Eh senapan Bocap Senapan predator Apapun Atau senapan PCP Apapun Dia tuh Paling cocoknya Pakai Hercules Kalau menurut saya Kayak gitu Terus Lanjut lagi Ke bagian Pompa Nah untuk Pompa Disini Rekomendasi Dari aku Kalian bisa pakai Yang 6000 PSI Ya guys ya Karena Biar kalian itu Saat mengisi angin Gak capek-capek Gitu Gak apa ya Jadi masuk anginnya Itu Sebenernya bisa pakai Pompa yang 4000 PSI Tapi untuk Masuk anginnya Kedalam Tabungnya Dia itu Lumayan lama Guys Beda ya Sama yang 6000 PSI Seperti itu Makanya kita sarankan Atau kita arahkan Pakai pompa yang 6000 PSI Seperti itu Terus Selanjut lagi Ya guys ya Setelah kita Ulas untuk Rekomendasi Beberapa dari Aksesorisnya Kita Cek nih Untuk performanya Seperti apa Jadi nanti kita Simak baik-baik ya Untuk di video yang Habis ini Setelah ini Nah Nanti kita coba Sama mas editor Untuk Test di belakang guys Oke Jadi untuk Testnya Seperti apa Untuk hasilnya Seperti apa Jadi Imbang gak sih Sama senapan Predator Yang taktikal Seperti itu ya Langsung aja kita simak Baik-baik videonya Jangan di skip-skip ya guys ya Check this out Oke guys Kita mau Test grouping guys Pakai efek airgen Terus Teleskopnya Pakai spike 3-12x40 Imbisnya Pakai Canon guys Sama kita Pakai magazin Yuk 10 kali tembakan Yuk Yang pertama Oke Yang kedua Oke Yang ketiga Oke Yang keempat Oke Yang kelima Oke Yang keenam Yang ketujuh Yang keelapan Oke Yang ke sembilan Oke siap Yang ke sepuluh Oke Sip guys Mantap guys Untuk metode pembayaran Dan harga spesifikasinya Kita lanjut ke studio guys Oke guys Ini tadi ya Untuk Tes performa Dari unit PCP bocak Fx airgen Disini Nah Tadi untuk hasilnya Juga Keren banget ya guys Terus Kali ini aku mau Membahas harga Untuk harga Di Fx airgen ini Yaitu Di 2.650.000 Rupiah saja Kalau sudah mendapatkan unit Beserta Kelengkapannya Berupa Tali sandam Peredam Mimis Tes STKS Gantungan Mimis Terus juga nanti Dapat magazin ya Karena untuk unitnya Dia juga sudah support Magazin guys Jadi Untuk setiap Unit yang sudah support Magazin Kita akan kasih bonus Magazin juga Seperti itu Terus Buat kalian yang mau amankan Unitnya Bisa langsung aja Segera hubungi admin ya guys Karena Lagi ready Alhamdulillah Untuk Fx airgen Bisa langsung Diamankan Sesegera mungkin Guys Jadi Amankan Senapan idaman kalian Sebelum kalian Melewatkan Harga yang Lagi promo ya Lagi promo Di bulan Agustus ini Seperti itu Terus untuk Metode pembayarannya Kalian bisa melakukan Dengan 3 cara transaksi Yang pertama Kalian bisa COD Bayar di tempat Dengan persyaratan tertentu Tapi kita juga Ada beberapa wilayah Yang gak bisa COD ya guys Seperti itu Jadi Jadi saya jelaskan sebelumnya Di sini Untuk beberapa wilayah Gak bisa COD Jadi kalian bisa transfer Seperti itu ya guys ya Karena Ada penutupan wilayah Kayak gitu Dari CME Terus Oh ya guys Terus untuk Metode pembayaran COD tersebut Kalian juga Hanya mengirimkan Foto KTP saja Untuk persyaratannya Nanti untuk NIK nya Bisa dicoret Guys Jadi biar aman Seperti itu ya Terus Nanti Barangnya Akan kita proses Segera Dan nanti Sebelum di Packing Atau diproses Pastinya juga Akan melewati Beberapa tes Yang pertama Untuk Kelayakan unitnya Tes akurasinya Juga Seperti apa Jadi Kita Usahakan Sebaik mungkin Seperti itu guys Terus Untuk Metode pembayaran Yang kedua Kalian bisa Rekber di Tokopedia Dan juga di Shopee Untuk Metode pembayaran Ketiga Kalian bisa langsung aja Transfer ke nomor rekening Yang ada di bawah ini Atas nama Kok atas nama Terus untuk Metode pembayaran Yang ketiga Kalian bisa langsung aja Untuk transfer Ke nomor rekening Yang ada di video Ini ya guys Oke guys Untuk Video kali ini Membahas FHR gun Saya kira sudah Cukup ya Jadi Buat kalian yang Mau amankan unitnya Bisa langsung aja Segera hubungi Apin Mumpung Unitnya juga Lagi ready Alhamdulillah Banyak banget ya Yang dateng Unitnya Jadi Tunggu apa lagi Selagi harganya Masih promo Jadi cepet-cepetan aja Cepet-cepetan aja Cepet-cepetan aja Karena Promonya Hanya berakhir Di bulan Agustus Nanti untuk bulan depan Akan kembali semula Untuk harganya Oke guys Untuk harapan Kedepannya Semoga Semoga Yang ada di rumah Selalu diberikan Kesehatan Diberikan Kelancaran Rezeki Dan juga Dipermudah Segala Urusannya Amin Allah Amin Dan semoga Untuk channelnya Hamsport Selalu Menginspirasi Dan Selalu menjadi Racun Perbedilan Kalian semua Oke guys Untuk video kali ini Aku akhiri Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku Fitri Salam Satu laras Terima kasih telah menonton